Intro Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen Jujur ya, boleh ya Bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama Itu lebih dari orang Kristen Jangan dikritik, kalian duduk disini dan mengeritik mereka Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya Pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim Nah orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan Karena di Palestina juga banyak orang Kristen Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita 1 Yohanes 3 ayat 18 Hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang Terutama kepada kawan-kawan seiman Tidak ada satupun orang Kristen Satu denominasi gereja Atau gereja-gereja besar Yang berpikir, yang punya ide Mari kita kumpulkan uang Dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina Satu lagi ya Kelebihan orang Islam dari orang Kristen Ini jujur ya, fakta loh ya Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka Sangat tunduk, sangat hormat Apakah ustad, apakah kiai, apa guru ngaji Itu sangat dihormati Apa yang diajarkan mereka patuh Tidak seperti orang Kristen dihotbain, gerenangi Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi Padahal tahu tidak Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius Fasal 5 ayat 17 Penatua-penatua yang baik pimpinannya Patut dihormati 2 kali lipat Penatua apa? Pemimpin gereja Patut dihormati 2 kali lipat Terutama mereka dengan jeripaya berhutbah dan mengajar Tahu tidak sih? Tetapi justru malah tidak dihargai Saya tidak minta dihormati Tapi ini yang saya katakan tentang etitude Orang yang menyebut dirinya Kristen Harusnya punya etitude yang baik Yang kedua Bagi teman-teman Kristen Yang menuduh saya sesat Pertanyaan saya Hanya dengan menonton Pesan 1 menit Apakah kesimpulan Anda itu akurat? Jadi sebaiknya Anda menonton Video saya yang full Tapi kalau tidak mau tidak apa-apa Silakan baca Alkitab Saudara Baca Alkitab Sudah selesai baca Alkitab tidak? Dari kejadian sampai wahyu Yang ketiga Bagi teman-teman Kristen Yang mengatakan kepada saya Mengusir saya Mengatakan Keluar dari Kristen Berhenti jadi pendeta Jadilah ustazah Supaya kamu dihormati Supaya kamu terkenal Dan kamu mendapat banyak cuan Dengarkan saya Secara tidak langsung Anda sedang Membangun opini Bahwa menjadi pendeta perempuan Atau ustazah Adalah profesi untuk cari cuan Untuk minta dihormati Saya Kalau mau cari cuan Saya lebih memilih jadi anggota dewan Disana banyak uang Karena Tanya kepada Ibu Chris Dayanti Pernah spill tentang berapa Gaji dan tunjangan lain-lain Dari anggota DPR Dan lagi pula Saya ingin katakan Kalau saya jadi Mualap Kalau saya jadi Ustazah Apakah saya merugikan Seseorang Apakah sana keluarga Saudara dirugikan Karena keselamatan itu adalah Pilihan kita Secara pribadi Saya kasih contoh Seandainya saya Pergi ke Tanah Rencong Aceh Darussalam Wilayah atau daerah Yang dijeluki Sebagai Serambi Mekah Dan Untuk menghormati Syariat Yang dijalankan disana Perempuan Saya pakai hijab Apakah itu kemudian Saya jadi Kristen Atau lebih lagi Kalau KTP Saya ditukar Dari Sarah Menjadi Soima Apakah kemudian Saya jadi Jadi Muslim Apakah Semudah Itu Menjadi Muslim Kalau Saya jadi Ustazah Atau jadi Muslim Maka Saya ingin Menjadi Muslim Yang Lebih dari Biasa Sebelum Jadi Ustazah Saya harus Mikir Saya harus Menghapal Al-Quran Dari awal Sampai akhir Satu buku itu Bisa Enggak Sedangkan Saya 30 tahun Jadi pendeta Belum Belum ada 10% Dari Alkitab Yang saya Hafal Kalian Hafal Satu ayat Enggak Si Saya 10% Aja Belum Setelah 30 tahun Jadi pendeta Lagipula Teman-teman Muslim Itu Mengatakan Di dalam Komen-komen Mereka Semoga Ibu Dapat Hidayah Artinya Menjadi Muslim Itu Adalah Hidayah Itu Rahmat Dari Tuhan Allah Mereka Sama Menjadi Kristen Itu Juga Adalah Anugerah Saya Jadi Kristen Ini Anugerah Saya Percaya Yesus Itu Anugerah Rahmat Mau Live Ya Mau Kasih Tau Kalau Aku Bukan Kadrun Yang Menyamar Seperti Di kata Kalian Ya Aku Bukan Nabi Palsu Aku Tunjukin Kalian Kalau Ini Ada Gereja Ya Ini Ya Kalau Mau Kesini Hati-hati Ya Karena Bangunan Ini Dekat Dengan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Guys Terus Kalau Udah Sampai Disini Jangan Lupa Kalau Tamu Harap Lapor Ya Nah Di depan Sana Itu Yang ada Orang Kerja Adalah Area Parkir Dari Gereja Ini Silahkan Silahkan Kesini Bagi Kalian Yang Mengatakan Saya Kadrun Menyamar Saya Adalah Nabi Palsu Saya Penipu Saya Bukan Pendeta Tapi Pendeta Sesat Gak Ada Jemaatnya Saya Mau Nanya Ada Orang Jualan Depan Gereja Jualan Ayam Katsu Saya Mau Nanya Hai Mas Siapa Namanya Pak Agus Jualan Apa Ayam Katsu Pak Agus Kenal Enggak Sama Bu Sara Sebetulnya Profesinya Apa Si Ya Sebagai Pendeta Pendeta Saya Oh Begitu Ya Nah Menurut Mas Agus Apakah Pendeta Sara Mengajar Ajaran Sesat Saya Belum Pernah Mendengarkan Ajaran Dari Biologi Sesat Kalau Saya Di Gereja Ini Saya Menar Kalau Saya Kepat Beliau Berbang Saya Lalu Menenggalkan Saya Sekarang Lalu Menengarkan Luar Biasa Lancar Ya Mas Agus Biasa